Halo teman-teman selamat malam berjumpa kembali di channel Nyan Iwan teman-teman dan kesempatan pada malam ini saya mengupdate informasi terbaru dari Nova Network teman-teman Nah disini Nova Network telah mengupdate informasi terbarunya tentang bagaimana caranya untuk mempercepat dari KYC teman-teman ya Nah disini pun saya masih sedang ditinjau untuk saat ini teman-teman ya nanti kita coba lihat bagaimana sebenarnya proses ini yang ada untuk mempercepat dari KYC Nah disini saya cek di Twitternya di telegramnya maupun di dalam aplikasi Nova Network itu sendiri sama teman-teman ya dan langsung saja kita coba cek dari aplikasinya terlebih dahulu nah disini kalau kalian lihat di sini sebelum itu dan juga bisa melihat sebelum saya membahas dulu lanjut tentang cara untuk mempercepat KYC disini saya tunjukkan dulu untuk power bagaimana cara untuk mendapatkannya ini sepintas informasi ini mania power up 30% 10% dan 5% Nah itu kalau saya tadi cek itu power up itu 30% itu didapat dari ini manyah karena ada tiga persenan man nah itu dapat dari sini selama kita cekin betul-betul nah nanti kalian akan bisa melihat persentase kecepatan yang mungkin kalian mendapatkan nantinya Oke ini manyah jadi saya berada di hari ketujuh jadi berapa 30% pertama dan untuk yang kedua ini kan ada kedua yang setiap persen 5% yang kedua 10% itu didapat dari ini man setiap kita melakukan undian untuk melakukan kecepatan persentase itu tanpa syarat kalian bisa melakukannya dalam waktu 12 jam namun ya setiap 12 jam sekali kalian akan mendapatkan bonusnya bonus bonus ekstra untuk menghasilkan misi menghasilkan power up ya dan disini untuk yang 5% dan sebagainya itu ini akan berubah intinya 1 sampai dengan 100% kalian bisa dapatkan dengan melakukan voting sebanyak tiga kali Nah yang pertama tanpa syarat itu juga melalui kebeli uang 115 100% itu akan diundi teman-teman ya dan mencari temukan voting kalian klik saja pada bagian home seperti ini Oke klik pada di bagian home ini sepintasnya informasi sepintas dan kalian bisa melakukan food setiap postingan yang kalian inginkan food contoh misalnya seperti ini disini misalnya akan sudah ada seperti ini ada yang naik-naik dan putrun kalian putrax aja ya oke jika dirasa bagus naik jika dari turun klik turun bisa ini dirasa bagus klik put naik ya misalnya contoh ini bagus klik naik setiap putingan kalian itu misalnya tiga karena akan mendapatkan satu kesempatan undian power up teman-teman ya oke dan kita lanjut ke bagian yang tadi manyah ada sini ada informasi terbaru dari bagaimana caranya untuk mempercepat QwC kita nah disini ada ini ya kalau kalian terjemahkan ini sudah ada 23 jam yang lalu di dalam aplikasinya Oke lalu di Twitternya sekitar 11 jam yang lalu di update dari sini kalian klik saja how to pass QwC dan saya akan langsung dibawa ke tampilan seperti ini nah disini tampilannya ya kan seperti ini ini adalah bahasa Indonesia yang sebelumnya saya terjemahkan dari bahasa Inggris memang ya kita baca saja informasi terupdate nya cara melewati QwC dengan cepat nah berita menarik berlebih dari 80.000 lalu pengguna telah memulai proses QwC ya selamat datang di Nova ingin mempercepat verifikasi Anda ikuti langkah-langkah berikut nah ini pertamanya menyerahkan dokumen identitas nah gunakan hanya KTP paspor atau SIM yang kedua periksa kedaluarsa dokumen nah kalau misalnya kalian tidak ada kedalu kedaluarsa dokumen hanya semua hidup kalian nggak usah isi ya atau opsional itu nah disini kirim sisi di depan dan belakang KTP atau SIM yang keempat foto yang jelas dan tidak berubah tanpa pantulan atau buram yang berikutnya jangan memotong foto atau di crop tidak boleh manyah Oke jadi kalian bisa cek di sini nah seperti ini sebar sepertinya sebelumnya sudah saya buatkan tentang video ini namanya tapi ini lebih dijelaskan lagi untuk yang kedua rekam video selfie dunia menghadap kedepan dengan mata yang yang terlihat lepaskan kacamata hindari tindakan verifikasi paksa misalnya menarik atau menepuk bahu itu tidak boleh teman-teman yang berikut adalah tahap tiga isi data pribadi nah berikan detail nama yang kurat yang cocok dengan dokumen masukkan detail pribadi dalam bahasa yang sama dengan dokumen jika dokumen Anda disediakan dalam bahasa Inggris harap masukkan nama dan informasi Anda dalam bahasa Inggris misalnya gini dulu ya KTPnya itu misalnya nama-nama misalnya namanya siapa itu sama kan ya bahasa Inggris bahasa Inggris itu tanggal penerbitan misalnya urutannya juga nama dan namanya samanmat tanggal penerbitan tidak diperlukan kecuali ditentukan ya solid ditentukan nah lanjut untuk memastikan keadaan bagi setiap pengguna pastikan untuk memberikan informasi yang akurat foto dokumen yang jelas dan video selfie pengajuan yang benar akan ditinjau dalam waktu 24 jam ya pengajuan yang benar akan ditinjau dalam waktu 24 jam jika terjadi kesalahan tinjauan manual akan diperlukan ya mungkin ada kesalahan tinjauan manual kalau akan diperlukan yang dapat memakan waktu 5-7 hari kerja bisa 24 jam bisa 5-7 hari kerja namanya kami berusaha untuk mempertahankan komunitas yang bebas dan informasi palsu semoga Anda sukses dalam proses QC dan terus terlibat dalam menambang dan berbagi di Nova nah ini teman-teman ya perwif versi terbaru disini oke nanti kalian pastikan yang terbarunya untuk aplikasi Navanya agar menurut saya sih memperlancar rekuvesi mungkin ya atau mungkin tidak ada bunganya kita lebih baik di update saja intinya disini kalau benar kita akan menurutkan berapa jam secara otomatis dan jika salah akan dilakukan secara manual lama sampai dengan 7 hari kerja untuk maksimal kecepatan yang apa ya minimal kecepatan yang diperlukan namanya secara manual tuh kita coba cek langsung telurnya di Twitternya apakah sama informasinya atau bagaimana dan di telegramnya rumah Oke kita lirik coba Twitternya namanya yang sekarang memiliki 13.000 pengikut yang dimana untuk yang disematkan tentang aplikasinya yang informasi terbaru 11 jam yang lalu ini lebih lama informasinya di dalam Twitter daripada aplikasinya aplikasinya itu 24 jam 23 jam yang lalu sudah ada dan sini kita coba baca sepintas punya nah ini kalau di sini kalian bisa cek di dalam Twitternya juga sama informasinya cara menurut saya kemisi dengan cepatnya pastikan foto dokumen yang jelas dan video selfie namanya Nah untuk yang ini kita diarahkan langsung ke menu yang tadi untuk di bagian oh ya penjelasan detailnya tadi teman-teman ya kalau kalian klik ini mah nah informasi terakhir yang telah ada di channel telegramnya file network sekarang memiliki pengikut 12,9 ribu pengikut teman-teman ya sama juga ya yang pasti intinya disini adalah informasi memang benar-benar terbaru dari telegram network dimana sekarang sudah lebih dari 80.000 user untuk melakukan QWC prosesnya lebih dari 80.000 user Oke itu saja informasinya sampai jumpa dan semoga manfaat informasi kali ini semoga untuk QWC kalian sudah dipercepat untuk prosesnya Nah kali ini saya tunjukkan punya saya pun masih masih di tinjur nolnya mungkin ada kesalahan atau bagaimana nah ini adalah dari penyelesaiannya sekarang masih senang di tinjur Nah bagaimana dengan kalian apakah sama atau tidak memang semoga kalian cepat QWC dan semoga dari nova mining nova network ini membawa memberi atau pemocuan untuk kalian ya itu saja jangan lupa subscribe dan terima informasi berikutnya dari update video berikutnya sampai jumpa jangan lupa loncengnya